Hai cofrens, sebelum mulai mengerjakan soal kali ini, di soal terdapat sedikit kekurangan informasi di mana jika kita ketahui suatu populasi serangga sebanyak 36.000 serangga dalam koloni, maka ditanyakan banyak awal populasi serangga 60 hari yang lalu. Jadi, di soal kita ketahui koloni serangga, populasinya menjadi 2 kali lipat dalam kurun waktu 30 hari, maka dari itu, bila kita misalkan populasi awal serangganya adalah A, maka setelah 30 hari, populasinya akan menjadi 2 kali lipat, atau 2A. Kemudian, setelah 30 hari lagi, populasinya akan bertambah 2 kali lipat lagi, yaitu 2 dikali 2A, atau sama dengan 4A. Jadi, di sini akan kita dapatkan, dari populasi awal, setelah kurun waktu total 60 hari, banyak populasi serangganya adalah 4A, jadi di sini 4 kali dari populasi awal. Di sini kita memiliki populasi serangganya adalah 36.000, di mana kita diminta untuk mencari banyaknya awal populasi serangga 60 hari yang lalu, maka dari itu di sini akan kita dapatkan persamaan, 4A akan sama dengan 36.000. Kedua ruas dapat kita bagi dengan 4, maka kita peroleh, A akan sama dengan 9.000. Jadi kita peroleh, banyak awal populasi serangga 60 hari yang lalu adalah 9.000. Jadi jawaban pada pilihan jawaban di soal adalah yang E. Sekian dulu untuk pembahasan soal kali ini, sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya.